Pemisah BNN Sumedang dibantu Polres serta pihak pengawas Satuan Pelayanan Terminal Ciakar Sumedang menggelar tes urin kepada sejumlah sopir dan awak bus di Terminal Ciakar Sumedang. Tujuan dari tes urin tersebut yakni untuk pencegahan dan penyelahgunaan narkotika di kalangan sopir dan kernet bus jelang arus mudik dan balik pada lebaran tahun ini. Petugas dari BNN Sumedang dibantu anggota Polres Sumedang melakukan sosialisasi kepada para awak bus angkutan yang berada di Terminal Ciakar Sumedang. Petugas pun mengajak para awak bus tersebut untuk melakukan tes urin sebelum menjalankan aktivitas antarjemput penumpang. Tes urin ini dilakukan sebagai persiapan jelang mudik lebaran di tahun 2023 serta meningkatkan kedisiplinan para awak bus angkutan guna menekan angka kecelakaan. Menurut Kepala BNNK Sumedang AKBP Heri Sudrajat, tes urin bukan hanya ditujukan kepada para sopir dan kernet bus saja, namun termasuk kepada pengurus PO bus. Untuk hasil sementara sampai siang hari ini negatif semuanya, kita membawa alat tes, satu paketnya 25, sudah kita pergunakan semuanya dan secara keseluruhan kita sudah bisa melihat hasil secara langsung dan Alhamdulillah semua hasilnya negatif dan kegiatan ini akan kami lanjutkan nanti pada minggu depan. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan ini bisa memberikan jaminan berupa kepastian bagi para masyarakat yang akan melaksanakan mudik di lebaran tahun 2023 ini. dalam rangka kita melakukan pencegahan, mengantisipasi, manakala awak dari kendaraan yang akan membawa pemudik ke kampung halaman yang masing-masing, ini sampai dengan selamat di tujuan masing-masing. Dari 25 sampel yang disediakan dan diperiksa pihak BNN, hasilnya tidak ada satupun yang terindikasi mengonsumsi narkotika. Namun meski hasilnya semua negatif, pihaknya akan terus melakukan tes urin secara berkesinambungan. Diki Guntara, Bandung TV